ini adalah katana tahun 88 dengan warna silver ada bemper sampingnya banyak masih standar telek standar ya telek kaleng atapnya yang cembung roda masih standar ukuran ban 20570 R15 ya tulisan katana ya di samping ini ada ada tambahan saya buat sendiri dengan plat besi supaya kelihatan lebih maco ini tempat isi bensin itu ada lubang kuncinya kemudian kenal portnya ini kenal put racing tanah B ini yang stainless bukan yang chrome stainless lebih mahal ya saya pasang sekitar 1 jutaan ya suaranya menggelegar ya Nah kemudian chat beberapa bagian chat dari mobil ini kurang bagus tapi saya enggak perlu khawatir karena katana ini menggunakan rangka besi besi bajar aja jadi walaupun budi kropos tidak perlu khawatir karena roda saw breaker kaki kedepan maupun belakang itu semua di sanggah oleh frame di kaitkan ke frame ya ya itulah frame nya di ada rangka baja kemudian wiper masih berfungsi satu sengaja nggak dipasang satu kemudian ada aksesoris kemudian suzuki sekarang kita masuk ke dashboard Tantana 88 ini tidak ada tachometernya RPM yang nggak ada yang ada penunjuk penunjuk temperatur radiator penunjuk bensin kata bensin speedometer speedometer kecepatan kemudian ada jam-jam bawaannya ya ac-ac-nya sudah dilepas kemudian ini gigi kecepatan ada ada empat jadi satu empat kecepatan maju dan satu kecepatan gudul door tray masih bagus engkau berfungsi dengan baik itu handle pintunya joknya bagus tapi ini bukan jok asli ya ini jok mobil lain ini headrest nya hilang ini memang nggak ada waktu beli sensor ada dua masih utuh bagian atas pelakonnya ini memang ini tampak sebekas lain karena dilepas karena sudah robek-robek ya nanti sekalian mau saya ganti dengan yang baru sepion belakang ya sepion itu lihat kebelakang masih standar kemudian jok belakang masih berada hadapan nah ini maaf berantakan sedikit baru habis petang dari kampung ini kemudian untuk membuka jendela belakang itu ya tinggal dikunci dari dalam kemudian sekarang kita akan membuat melihat bagian mesin cara bukanya itu ada di laci tarik ada tuas di laci ditarik aja ya handle untuk menarik membuka kap mesin ya ini adalah tongkat untuk penyangga kap ini mesinnya Suzuki katanya SJ4040488 seperti biasa ini adalah karburat radiator radiatornya baru ganti 1 jutaan kemudian juga saringan udara ini pakai platina pengapian pakai platina 4 silinder yang menarik disini saya telah mengganti ini platina dengan sweet produknya bernama sweet mereknya ini CBI buatan ya tiruan secara kerjanya merupakan merupakan jadi dalam delko itu ada katanya ada platina sekarang udah diganti diganti dengan magnet ini banyak dijual di toko underdeal ya harganya 350 ribuan kelebihan alat ini adalah ketika pagi hari atau hujan jadi tidak perlu khawatir susahnya lah karena memakai efek hole jadi walaupun terlapisi air ataupun kotoran masih bisa memicu pengapian dengan baik ini ada dinamo ampere untuk menghasilkan strom nitrom aki AC nya udah nggak ada untuk mengurangi bobot kendaraan supaya lebih enteng konsumsi bahan bakar tentu akan lebih hemat kaki yang dipakai ini mereknya luasa ya beginilah kondisi mesin daripada jeruan dapur pacu daripada SC410 atau katana ini minyak remnya dan katana ini belum ada bolster remnya belum ada bolster remnya ya jadi agak berat keren ya ini adalah stair nya itu adalah saklar untuk kanan kiri ini untuk lampu jarak jauh jarak dekat ini wiper untuk menyalakan wiper cepat maupun lambat si kontak ada di bawah situ kuncinya seperti ini ya ini masih kunci original atau tulisan Suzuki itu belnya sekir masih ori ya oke sekarang saatnya untuk mengetes SC410 katana di jalan raya ya ini kita lagi mengendarai katana di jalan bypass di The Bagus Mantra dan pasar Bali jadi kelemahan daripada katana ini karena pair belakangnya itu adalah pair down namun dia agak kurang lembut agak keras ya namun cukup nyaman oke sekarang kita saya ini mencoba ngebut ya mencoba menyalip kendaraan dan mengejar kendaraan yang di depannya kecepatan mobil ini 100 km per jam oke saat menyalip mobil itu kecepatan 110 km per jam jadi mobil ini masih mampu melaju di atas 100 km per jam walaupun mobil jenis Jeep ya nah ini kita lagi nyantai saya sedang menyantai untuk nyetir ya nyantai nyantai tetap enak dikendarai karena apa kondisi mobil bagus kalau kondisi mobil kurang bagus maka kecepatan rendah biasanya berbet ya nah kita ini saya lagi ngetes mobil pada kecepatan rendah mengikuti truk di depan nah sekarang menyalip jadi walaupun kecepatan rendah mobil tetap stabil ya lansamnya bagus tidak berbet nah ini perlu pakai elektrik van kalau jalan macet ya jalan macet ya tapi saya masih menggunakan fan standar ya kita menyalip truknya oke demikianlah ulasan saya tentang katana tahun 88 dengan kode SJ410 selamat menonton sampai habis video ini semoga video ini bermanfaat terutama bagi yang ingin membeli katana susuki katana jenis ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton